Terima kasih telah menonton Oke noted, podcast ini khusus buat lo Anak-anak mahasiswa yang Menuju dunia kerja Atau lo profesional dan Sada founders atau pengusaha Yang pengen terus naik dalam karir lo That's the keyword, karir Nah hari ini kita punya 3 orang yang Karirnya, wah kita bisa ATM, amati tiro modifikasi Terutama buat sekarang ya Di tahun 2021 Yang kita udah ngalami banyak perubahan So kita mulai aja First thing first Iya ada Pak An Pak An Jangan Pak lah ya, Kak Ada Kak An Mungkin boleh sedikit Dari mana dan sekarang Ngapain Oke halo halo teman-teman semua Nama saya Antoni Panggilan sayangnya Anci Kalau gak sayang gak boleh panggil An Kalau gak sayang panggilnya O Dikenalkan Anyway saya dari Saya dari GDP Venture Kalau pekerjaan saya terutama sekarang ini Memang GDP Venture Sebagai investment company Jadi disitu saya salah satu investment partner-nya Iya Tapi juga di luar itu Saya juga CEO dari grup Jadi ada grup yang di bawah ini Ada macam-macam Ada perusahaan advertising Ada perusahaan media Ada startup Wow Jadi ya itu Hari ini saya datang mungkin ya mau cerita-cerita sedikit Karena kebetulan Topik karir ini memang Dan leadership Saya memang deket banget Nanti saya cerita kenapa Tapi Cerita sekalian curhat ya Curhat ya Kayaknya mau bawa Lalu panjang Sebagai investor Sebagai investor startup Membawa banyak kulit kesan Iya Boleh Mbak Nana juga share sedikit Halo nama saya Nana Si Founder di Narasi Ya udah sih Founder di Narasi Ibu dari seorang anak Dan Pembelajar seumur hidup Amin Penting tuh Tadi kita juga ngomongin Soal pembelajar seumur hidup juga ya teman-teman Dan juga kita punya Mbak Inka Dari karirmu Mungkin boleh share sedikit Boleh Halo semuanya Namaku Radinka Kiera Tapi biasanya dipanggilnya Inka aja Susah namanya Jadi saat ini sebagai COO Dari karirmu Kita Penyelenggara program-program belajar Untuk mahasiswa dan profesional Merupakan integrated solution Gitu ya Untuk Membantu Upskilling dan matchmaking Thank you First thing first Kamu kenalin diri dulu juga dong Iya Biar adil dong Biar adil Siapa sih Saya terbiasa Hori-hori aja disini Tuan-tuan Nama saya Ruby Mungkin ada yang tau Saya juga Seorang pengusaha Penulis buku Mungkin ada yang pernah baca buku You Do You Juga Aktif sebagai content creator Podcaster juga Nah Mungkin hari ini Tugasnya itu ya Membawa obrolan ini Supaya Lebih seru Dan lebih Organize First thing first Kak An Siap Sebagai startup founder Dan juga udah ngalamin Sebagai CEO Sekarang ngerasa gak sih Cari talent tuh makin susah Itu kayaknya dari dulu Cari talent memang susah ya Cuman memang sekarang Itu cari talent bagus Lebih susah Wow Jadi kalau namanya talent kan Kita negaranya besar Anak mudanya juga banyak Pastinya tersedia terus supply-nya kan Tapi sekarang kan dengan Makin majunya teknologi Makin barangnya perusahaan startup Satu memang rebutan Akhirnya Alhasil Tidak Belum tentu Orangnya banyak Kualitas Atau harganya tinggi Kualitasnya sama Karena demandnya tinggi kan Jadi lebih tepatnya Cari talent bagus Lebih susah Kalau talent memang banyak sih Kebetulan Apakah menurut Kakan itu Itu alasan kenapa Sekarang itu Kalau data terakhir dari PPS ya Per Agustus 2021 Itu ada 9 juta Pengangguran Di Indonesia Tapi ada Kakan juga Yang sulit mencari talent Padahal ada 9 juta orang Yang available gitu kan Betul Betul Mungkin gap itu selalu ada Dari dulu Again Kita hidup di zaman yang Udah lebih transparan Dengan teknologi Dan segala macam ya Jadi lebih jelas lagi, segala macam itu kelihatan datanya jadi kalau dulu mungkin kan kalau kita tenaga kerja masuk untuk langsung tahu cocok atau enggaknya beda terus kebutuhan tenaga kerja skill yang dibutuhkan sekarang dengan industri yang ada juga udah berbeda jadi gap itu sebenarnya dari dulu menurut saya ada antara pendidikan atau keurusan dengan yang dicari oleh dunia kerja gap itu memang selalu ada sekarang makin jelas jadi selalu kok kenapa ya cari orang susah tapi mengangguran tinggi jadi itu mungkin nanti Pak Ingka yang bisa jawab benar, benar mungkin ada beberapa miskonsepsi juga yang perlu di address seolah susah cari kerja tapi lapangan pekerjaannya kesannya sedikit, padahal enggak banyak banget risetnya bahwa oke ada 4 juta sekitar 4 juta lapangan pekerjaan yang di drop di Indonesia tapi ada 6 juta lainnya yang tumbuh jadi kalau kita ngomongin sebenarnya skill yang dibutuhkan gitu ya terus ngeliat industri juga saat ini tadi Pak An juga bilang nyari talent yang bagus, yang susah gitu ya aku nangkepnya justru kayak yang cocok sebenarnya yang kita tuh perlu perlu temuin gitu kan yang bagus, yang sesuai gitu nah di industri yang sekarang nih dengan sejak adanya internet, teknologi semua tuh jadi lebih transparan jadi lebih cepat nah yang dibutuhin tuh sebenarnya adaptability-nya kita seberapa tenaga kerja itu tuh bisa jadi adaptif gitu ya kita sebagai individu tuh juga bisa adaptif nah terus ditambah lagi pandemi gitu ya jadi ngomongin pandemi lagi bisa makin panjang lagi tapi itu salah satu bukti gitu dimana sebenarnya banyak juga industri yang tumbuh di saat kondisi juga lagi sulit gitu ya tapi ada juga yang jadinya ketinggalan gitu ya jadi seberapa cepat nih bisa shifting gitu ya kemudian dengan industri yang cepat ini gitu bener sih kemarin tuh saya sempat ngeliat iseng-iseng ya selama 2020-2021 tuh apa sih jenis pekerjaan yang makin banyak dicari di link in ternyata nomor satu itu cyber security karena orang goes online makin berbahaya kan kalau semakin banyak orang yang masuk online yang harus dijaga nah tapi questionnya adalah kan gak berarti demand itu lagi banyak tahun itu juga saya bisa cepat-cepat belajar dan langsung masuk betul nah solusinya gimana tuh kalau dilihat yang udah ada sekarang betul-betul jadi sebenarnya tadi kan ya seberapa cepat sih kita bisa adaptif gitu kan ya nah disini sih sebenarnya fungsi kolaborasi jadi kan kalau kita ngomongin supply sama demand-nya tadi gitu kan yang kayaknya gak match gitu hasil dari mungkin dari apa namanya pendidikannya yang juga kurang gitu kan terus industri-nya juga demand-nya udah lebih cepat gitu ya nah disini nih butuh banget sebenarnya industri juga mendekatkan diri gitu ya ke apa namanya ke pendidikan gitu ya kolaborasinya kemudian terjadi terus banyak juga fungsi-fungsi sebenarnya sekarang untuk bisa adaptif tuh kita perlu tahu learn how to learn gitu ya gimana sih caranya belajar yang cepat mana sih strength gue tuh dimana sih gitu ya kemudian apa namanya kita juga paham sebenarnya tadi ya pembelajar sepanjang hayat gitu ya seumur hidup tapi ternyata si adaptability itu yang yang ngaruh karena walaupun kita benar pun bisa jadi dunia yang harus kita harus adapt sesimpel gini saya lulus kuliah belajar marketing kerja marketing lalu 2012 4 tahun setelah saya kerja muncullah Instagram acau balau kan karena dunia marketing berubah tuh belajar lagi nah saya interested sama kanan-anak yang by education hukum lalu menjadi jurnalis lalu jurnalis sekian lama lalu akhirnya menjadi pengusaha berarti sekarang ya karena sebagai founders what sort of adaptability atau learning skill baru yang dilewati yang pertama sebetulnya profesi pertama jurnalis itu tidak mengharuskan punya satu latar belakang keilmuan yang spesifik ada yang bilang kalau jadi wartawan itu harus belajar jurnalistik ya lebih baik tapi dari pengalaman menjadi wartawan 20 tahun bukan hanya yang penting tuh ilmu how to-nya atau ilmu pengantarnya dalam hal ini belajar jurnalistiknya tapi substansinya itu semua aku pelajari ketika belajar menjadi sarjana pidana hukum dan juga pembelajaran yang aku dapatkan ketika di kampus itu yang pertama jadi not necessarily ilmu pengantar ilmu hukumnya filsafat hukumnya hukum pidana hukum perdatanya tapi bagaimana berproses ketika di kampus karena itu aku selalu kalau ke kampus yang aku kejar jangan cuma IPK ya IPK penting ya itu akan jadi awalan untuk kita milih-milih CV tapi once kamu dipanggil interview kerja yang dilihat bukan lagi angka CV-nya yang dilihat lu nyambung gak kalau diajak ngomong percaya diri atau enggak apa yang lu mau dalam hidup nah itu-itu tuh skill yang kita dapatkan ketika kita berorganisasi di kampus dan aku tadi tertarik Mbak Inka bilang sekarang tuh gapnya makin jauh seperti tadi kata Inka susah nih nyari talent yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan industri saat ini karena itu dan pengalaman pribadiku ketika aku dulu kuliah aku magang dan aku tuh sampai sekarang merasa manfaat ketika magang mencicipi dunia kerja itu gak ternilai karena ketika aku waktu itu di metro ada kesempatan bisa ngambil anak magang seluruh tim mata naju itu pokoknya dimulai dari anak magang sekarang ketika dinarasi banyak banget anak magang kita kemudian jadi salah satu partner resmi kemendutbud untuk kampus merdeka ada seratus mahasiswa sekarang dari seluruh Indonesia yang waktu itu mau daftar narasi sampai belasan ribu yang mau daftar untuk magang dinarasi karena I truly believe that gimana caranya kolaborasi nih untuk mendekatkan apa sebetulnya yang diputuhkan dunia industri hari-hari ini dan bagaimana mahasiswa itu bisa menyiapkan diri mereka sehingga matching dengan demand industry itu sih kalau saya nangkapnya berarti di luar dari judul besar sarjana apa sebenarnya kalau kita pecat tuh ada skill-skill lagi yang transferable kemana aja mbak ya betul apapun yang dipelajari sesungguhnya gak mesti jurnalistik juga mungkin waktu itu kalau karena namilinya sesuatu yang lain bisa juga disambungin gitu ya betul kalau dari sisi jurnalis ke co-foundernya narasi ada lagi gak mbak yang bisa ditambahin networking jadi jurnalis itu tuh semakin banyak temen semakin banyak potensi narasumber semakin banyak potensi informasi yang bisa diolah bisa juga media sama gitu dan kemudian kalau apa namanya ini juga gitu jejaring bagaimana menemukan partner yang tepat untuk berkolaborasi itu juga sama terus apalagi ya mungkin grit ya karena aku belajar dan aku seling curhatnya sama Anne nih gitu karena dia juga bro founder narasi sebetulnya bro founder terlibat dari awal gitu banyak-banyak diskusi ketika kita bikin narasi dan aku selalu bilang 17 tahun jadi wartawan wartawan politik dan hukum loh nih aku itu tuh yang liputan perang liputan konflik liputan bencana drama dan air mata tapi rasanya dibandingkan 4 tahun bikin narasi kok lebih banyak stresnya bikin bikin perusahaan sendiri ya dibandingkan dengan liputan so it's hard it's a tough thing to do gitu tapi sekali lagi grit kita tuh kalau wartawan diajarin lu kalau belum dapet berita lu gak boleh balik ke kantor lu kalau belum satu sisi lu baru satu sisi kejar dapet sisi yang lainnya jadi ketangguhan untuk ngejar sampai dapet itu menurutku skill yang juga didapatkan dan dimiliki oleh banyak wartawan dan itu berguna banget sih untuk kita yang lagi jatuh bangun membangun perusahaan kira-kira kalau skill kayak tadi gitu ya Kak Andi bawa ke startup dunia founders dunia startup gitu apakah a good leader juga butuh karakteristik yang kayak gitu juga do you think? ya of course kan tadi juga Kak Nana udah bilang ya bahwa grit as a startup startup is hard nanti mungkin kita ngomong kan kan ini 10 tahun ini kan semua orang startup-startup-startup bener unicorn lah ini mau IPO lah enak ya jadi di cover lah all these things gitu sebetulnya itu glory on the outside tapi belakangnya berdarah-darah menangis-nangis gitu jadi kalau ditanya oke mau mulai usaha mulai dari mana saya selalu bilang make sure you are passionate about what you're gonna do terutama problemnya yang mau disolves kalau buat saya bukan solusinya karena apa? the journey is very hard susah banget tadi you waktu lagi down you do need to remember your dream gitu ya kan kalau enggak enggak akan tahan kan jadi jadi mungkin buat kalau jawab lagi ya pasti perlu you do need that cuman yang balik ke tadi yang menarik skill dan segala macem terlepas dari ngambilnya jurusan apapun saya ada satu pertanyaan yang mungkin bakal menarik ya buat teman-teman semua di umur 20-an biasanya mengalami satu fase yang adalah quarter life crisis lalu mungkin mereka yang masuk ke 30-an mulai ngerasa lagi gapnya makin besar antara teman-teman yang karirnya kayaknya ngelajinya pesat banget lalu dia ngerasa tertinggal ngerasa lebih pelan buat Kak Inka Kak Nana sama Kak Anthony dan bagaimana caranya waktu itu untuk get out of that di karirmu gitu ya kita membantu banyak sekali teman-teman yang kemudian banyak banget pertanyaan mengenai apa namanya quarter life crisis bahkan sebelumnya gitu ya kayak ngerasa ini gue udah tepat belum sih karirnya ini karir pet gue tuh nanti nanti ke depan tuh akan seperti apa sih semuanya bingung gitu ya dan balik lagi nih kalau kita ngomong di karirmu yang paling penting tuh sebenarnya adalah kemampuan salah satu kompetensi masa depan yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk bisa reflektif jadi tapi sekarang tuh kita ada dimana sih gitu ya metodenya toolsnya banyak gitu ya kayak apa namanya assessment yang di luar tools-tools yang bisa diikutin gitu ya ini kepribadian gue gimana sih gitu kan semacam itu tuh banyak banget gitu ya yang kemudian bisa dicoba-coba gitu tapi kemudian bisa bisa memetakan ini tuh sekarang gue apa namanya bagusnya dimana sih gue kurangnya dimana sih humility tadi gue tuh kurangnya dimana karena si kompetensi reflektif ini itu tuh awal dari personal growth jadi di saat kita tuh paham kita tuh ada dimana kita tuh butuhnya apa gitu ya kemudian personal growth itu tumbuh gitu ya dan pastinya nih sebagai ngomongin startup founder sebagai individu yang kerja di suatu company gitu ya siapapun gitu ya pokoknya itu tuh butuh banget sebenarnya kemampuan itu gitu ya kemampuan untuk refleksi karena nanti kedepannya kita dihadapkan dengan banyak banget uncertainty gitu ya kinnya buat temen-temen yang masih muda yang kayak masih bingung mengenai karir just give more than you expected to do gitu aja jadi jangan mengkotakkan diri gitu jangan ini bukan kerjaan gue atau sering banget alesan itu balik privlesi self-reflection atau self-assessment gak berarti lu terus kayak itu gue itu bukan gue gitu itu privilege banget guys gue bukan orang ini kan sering gak kan gue bukan orang gue bukan ini gue gak kayak gitu ya so what gitu loh just do it gitu kalau lu memang wanna do it jadi jangan mengkotakkan diri and always deliver more than expected itu penting gitu dengan melatih skill itu tuh ya jadi itu melatih kepercayaan diri melatih keterampilan tertentu melatih banyak hal itu itu develops into a passion itu seperti itu totally agree sama Kak An sama Kak Nana dan Kak Inka juga buat temen-temen yang lagi ngalamin fase itu mulai dari self-reflection nah buat karirmu ada gak nih feature di dalam yang bisa ngebantu temen-temen betul banget jadi kita tadi ya kita selalu mikir si refleksi ini kemudian assessment ini itu tuh salah satu fitur yang penting banget gitu ya buat kemudian kita memetakan nah ini ngomong gak hanya diri sendiri gitu ya user atau satu orang gitu ya untuk nyari dia sendiri gimana tapi sebagai employer ya sebagai company yang kemudian menyediakan apa namanya lapangan pekerjaan dan punya organisasi apalagi kalau yang makin besar gitu ya itu tuh kan juga penting ya bahwa kita tuh kemudian bisa memfasilitasi gitu ya si apa namanya karyawannya untuk kemudian bisa maju kemudian apa sih yang dia butuhkan untuk kemudian bisa contribute more gitu ya ke visi yang besar gitu terhadap company-nya sendiri itu juga sesuatu yang dibutuhkan jadi gak hanya satu arah nih kita ngomong gitu ya karena kalau di karirmu sendiri kita banyak interaksi dengan apa namanya sisi supply-nya gitu ya kemudian banyak juga bicara dari sisi demand-nya gitu ya tadi yang Kaan ngomong gitu ya mengenai apa namanya privilege gitu ya itu bener banget gitu ya sering kali dijadikan alasan gitu kan tapi sering dengan sering ngobrol juga gitu ya dengan employer side kita juga jadi tahu sebenarnya employer itu juga pengen tahu loh gimana sih kondisi kondisi employee-nya sendiri gitu ya seperti apa sih yang kemudian bisa jadi evaluasi bahkan refleksi juga terjadi gitu ya di apa namanya di organisasi yang yang lebih besar nah kita tuh sering banget punya tools-tools itu gitu ya yang dilakukannya balik lagi sepanjang hayat gak hanya waktu dia masuk gak hanya waktu dia exit interview gitu ya tapi during dia lifetime-nya dia di suatu company gitu tadi kayak find a reason to stay gitu ya itu bisa aja sebenarnya apa ya solusinya tuh gak perlu kemudian jadi quit gitu tapi sebenarnya solusinya oh bisa diputer oh bisa difasilitasi dengan ini dan itu gak hanya satu sisi dari perusahaannya aja gitu ya tapi bisa dari anaknya juga dengan tahu ini oh jangan-jangan gue sebenarnya bisa disini-sini-sini gitu ya oh jangan-jangan gue gini jadi bisa sebenarnya find a reason to stay itu tuh juga bisa terjadi gitu dari si refleksi itu dan kita punya banget itu tools-tools itu gitu ya kita kemudian spesifikan gitu kepada apa namanya skill tertentu skill tertentu yang dibutuhkan di setiap job atau role coba saya bayangin kalau saya jadi user kemarin udah sempat ngulik-ngulik sih ya karirmu ya tapi let's say ada satu course atau satu skill yang saya pengen dalemin saya masuk experience-nya tuh akan kayak gimana ya end to end-nya sehingga ujungnya bisa tadi upskill saya menyiapkan saya untuk join di narasi betul-betul ini langsung kita tuh panjang banget journey-nya kalau ngomongin apa namanya kalau ngomongin employment gitu ya HR cycle itu sebenarnya panjang banget tarikannya tuh dari pendidikan dari bawah banget dari prasekolah tarik nah cuma kalau yang kita lakukan di karirmu sebelum kita mempersiapkan karir dengan banyaknya program-program dan variasi pembelajaran dari mentor-mentor yang juga seru-seru bisa dipilih nah itu nanti dengan itu kita membuat talent profile sebenarnya apa sih yang apa namanya yang disukain nih sama si Inka nih gitu ya kemudian bisa dilihat di sana dan dari segi employer-nya gitu ya jadi gak usah susah-susah sebenarnya untuk kemudian mencari orang-orang tertentu karena udah ngeliat nih ada kita sebenarnya punya pool talent-talent gitu ya yang kemudian sudah melaksanakan learning journey tertentu dengan kompetensi yang udah dipetakan jadi dari situ semuanya jadi lebih mudah kayak networknya kita punya hadirkan orang-orangnya kita rajut jadi program pembelajaran supaya bisa upskilling bisa reskilling gitu ya tapi at the end sebenarnya gak berhenti dengan disitu aja gitu ya assessmentnya dibutuhkan terus ujungnya sampai matching gitu makanya tadi Mbak Nana bilang juga startnya dari magang gitu ya kita juga ngebantu si anak-anak ini untuk kemudian menemukan tempat magang yang bagus gitu ya kemudian menemukan juga tempat untuk kerja yang sesuai juga dengan dia nah itu beserta apa ya si learning journey yang udah dia laksanakan dulu gitu sebelumnya dan setelah dia udah masuk kita pun juga jadi bisa nambahin lagi gitu ya ibaratnya gak berhenti disitu gitu ya belajarnya lanjut terus karena pembelajaran sepanjang hayat jadi panjang gitu ya ngomongin cycle-nya tapi baik dari sebelumnya gitu ya dari sebelum memulai karirnya gitu ya sampai sampai karirnya udah ketemu gitu ya atau nanti akan perpindahan gitu ya si quarter life crisis-nya itu kita juga akan bisa nemenin lah ibaratnya mentoring i see oke oke mungkin last question buat temen-temen yang nonton ngomongin karir biasanya orang akan menyiapkan short term plan-nya nih jangan gak pendek saya begini pake karir saya tapi ada yang panjang banget ada yang bahkan mungkin jadi life mission gitu buat Kak An sama Kak Nana ngalamin fase yang sama gak monggo dari Kak Nana dulu jadi kalau aku tuh biasanya punya goal harus ada goal tertentu yang mau dicapai big goal-nya dan kemudian ada stepping stone-stepping stone yang aku lalui gunanya stepping stone itu supaya bisa jadi lebih terukur langkahnya plus juga mengatur ekspektasi jadi kalau stepping stone-nya gak terpenuhi minimal aku akan bilang oke this is just another stepping stone tapi aku fokus untuk mencapai goal yang lebih besarnya itu yang pertama yang biasanya aku lakukan terus karena aku juga sempat baca buku tuh kerap kali tuh ya orang overestimate apa yang bisa dia lakukan dalam waktu dekat tapi underestimate sama kemampuan dia untuk melakukan perubahan di waktu yang lebih panjang gitu jadi dengan cara itu tuh akan membantu aku untuk no this is what's important tuh yang ini gitu jadi kalau misalnya apa namanya kekecewaan atau kalau misalnya merasa ini gak akan bisa kecapai sekarang that's okay karena I believe in the bigger mission I believe in my bigger target gitu ya yang bukan cuma dalam 1-2 tahun tapi dalam 10 tahun ke depan i see ini reroute yang kecil tapi ujungnya akan nyampe juga iya iya silahkan kak Art for me I think I don't know again I'm kind of like blessed karena jadi memang karirku yang lebih ke conventional career dari bawah itu memang agak cepat terus setelah itu balik ke goal setting di sini target PNL tiap tahun jadi jadi not so much on tapi sama sih mirip even if you're running a company kan sama ya you do have short term and long term goal quarterly goal segala macem segala macem cuma I think satu hal yang menarik adalah kalau kita itu jangan berpikir dalam kotak posisi atau karir gitu atau level pikirlah dalam posisi yang tadi lu mau belajar apa lu mau ngapain iya kan I think terutama zaman sekarang itu terbuka banget dengan segala macem kesempatan yang ada dimana-mana ya kan kayak apakah jadi content creator enggak enggak gampang juga ya tapi passion ada nangisnya juga ada capeknya juga tapi ya itu jadi jangan cuma pikirin oh targetku adalah 2 tahun jadi manager 3 tahun jadi CEO ya janganlah berpikirnya lebih ke arah apa yang mau kamu capai what do you want to deliver sama kamu mau belajar apa dipikirin gitu loh sebagai target jangan targetin posisi iya got it ini jadi tutupan yang manis ya teman-teman ya I think rangkuman dari kita ambil hari ini adalah basically karir itu sebagian besar self-leadership ya bagaimana kita bisa self-reflect untuk cari tahu kita sekarang tuh strengthnya apa sih weaknessnya apa sih terus bukan hanya soal destination mau mencari role tertentu atau CEO atau manager tapi directionnya mau kemana skill-skill apa yang perlu kita punya supaya nanti dikasih challenge apapun di industri apapun ada hal-hal yang transferable kayak tadi Mbak Nana skill-skill yang everlasting sebenarnya dipakai dimanapun akan dibutuhkan gitu so buat teman-teman yang lagi melewati fase ini kita berharap kalian semua bisa menjadi talent yang makin keren dari sesi ini kalau teman-teman pengen up skill apa yang teman-teman rasa butuh bisa dicari di karirmu tentunya demikian dari saya dan teman-teman disini sampai ketemu di episode Oke Noted berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih